Gua dengerin MCR, gua dengerin, makanya gua suka killing Wah, my man, my bro, ini bukan lock-in ya, kayaknya bukan Masukin Enggak, Mim Nah itu, Bip, langsung begini, Bip Busing Neraka Lu melihat dia masuk sorga, kelak, dan lu masuk neraka Wah, kayak, iya kan, iya kan Kanda sekarang di bawah ya, rasakan panasnya Hai Onat Welcome to Login Bedeh lah, bedheh, 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 bedhe Gua menunggu dirimu Lu ga hafal sih Nar, gimana sih? Telah lama Gua menunggu dirimu Bukan, itu Viera Viera ya? Eh kenapa? Anda hadis tidak hafal Alquran tidak hafal Musik tidak hafal Loh kan gapnya jauh saya Pukan baru tau ini menang juara satu lho Bip Akhirnya Apaan tiba-tiba? Dari server saya Ada dari server saya yang menang idol Salma Salma Salsabila Alhamdulillah Salsabila atau Salsabil? Oh Salsabil Salma Salsabil Aliyah Putri Mandaya Eh itu kayak abis minum sesuatu ya Gak ada ah nya tuh Salsabil Aliyah Emang dibikin anggung sih Bip Oh gitu Salma Salsabil A nya tuh ada petiknya Aliyah Oh Aliyah Betul Artinya yang tinggi Betul Salma tau gak lu artinya? Tau lah Apa? Menang juara sen idol Nah iya dong Salma ini sudah Islam sejak dinama Karena Salma itu satu akar kata sama Islam Oh gitu? Selamat artinya Iya Pak Bip Selamat amat Hei Setau saya Salma itu kalau dari Papa Sehat Selamat Sehat Selamat Sehat Selamat Oh itu mungkin karena akronim ya? Mungkin Sehat Selamat Kalau secara bahasa Arab Salima itu artinya Selamat Ya Islam lah satu akar kata dengan Islam Jadi dia gak bisa lock out bro Belum Kalau lock out dia urusannya bukan hanya di KUA Tapi di Dukcapil Ganti nama Ganti nama Ganti nama Menurut sih Tapi mukanya abis Ini dipoles sedikit Enggak mukanya dia justru Dia rasnya Madura Madura kita Madura tuh Reng Metura Reng Metura Tapi swasta kita Sama dari Aku tuh bingung ada swasta-swasta apa sih Bip Nah iya swasta tuh budaya dan bahasanya aja Iya 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 Kalau Madura asli itu kan yang memang dari kayak Sampang Pamekasan Pamekasan Bangkalan Semeneb Kalau kita tuh Ke arah mana ya Bip ya? Mah Anda memang suka nanggung ya? Kenapa? Di Madura tuh ada empat kota kan? Sampang Pamekasan Bangkalan Semeneb 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 Itu Madura swasta Itu asli Asli negeri Kalau swasta Ya Jawa Timur Pokoknya dari Swabaya ke Timur itu rapa rata ya Oh Jember Jember Situ Bondo Bondowoso Kasar lah kita ya Bip ya? Iya bahasanya Kasar Karena campur Bukan kasar Artitudenya ya Tapi bahasanya Oh oke 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 Dari Probolinggo ya? Probolinggo Probolinggo Akhirnya Akhirnya ya Bip ya? Berarti akhirnya Indonesian Idol pun locked in Bener Bener loh Kalau Islamnya aku gak tau ya Bip ya? Cuman yang berhijab Itu pertama kali Pertama kali Pertama kali Ya gila Tapi gini As a singer Kan gue juga anak band Bip Gue dengerin banget lo dulu Kiling Serius? Ceritain ceritain Kiling aku ikutan mosing bau Mosing Serius? Nah girl Mosing apa sih? Mosing Mosing Begini-begini Bip Sakit kepala Bukan Pusing Ya mosing apa? Mosing itu ini Bip Kita lagi di panggung nih Pas orang Cuman jelasin ya Kak Bip Iya jadi kayak Misalnya udah mulai kenceng Kayak mau berantem tapi bukan berantem Bip Itu bukan berantem Bip Oh Kita belah dulu Kayak lebih musa gitu Bip Kami ngelingker Dibilah Sumpah Mose Pit Apa? Mose Pit Mosing Pit Nanti pas 1,2,3 Semuanya pada Gitu Caro 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 tuh kayak Berantem Tapi kalo kita ada visualnya berantem ya Kayak berantem Lu sampein tuh Imo Iya Gue dengerin MCR Gue dengerin Makanya gue suka killing Wah Momen Nah bro Ini bukan login ya Kayaknya bukan Masih ini Anda kayak ngomongin Ya kan musisi juga Bip Musik juga Bip Kalian belum tau kan? Musik itu haram Makanya Abib Besok tahun depan saya mau hijrah Abib Tapi Itu Aku sering bilang kan Kalo orang musisi Itu hijrah Sebaiknya Dia itu mendakwahkan Islam Dengan musiknya tetap Oh begitu ya harusnya Iya harusnya Karena kan musik itu Ya yang haram itu kalo di Islam Kalo kata-kata sia-sia Merujuk kepada surat Luqman Atau kalo di dalamnya ada unsur maksiat Tapi kan musik Bisa banget Bahkan lebih berpotensi Untuk tidak Maksiat Dan ada nilainya Tidak sia-sia Bahkan sekarang kan Sering kan itu Ceramah-ceramah Back soundnya dikasih musik Dan itu biasanya lebih deep Lebih deep Lagu-lagu yang bisa masuk ke hati gitu ya Bip ya Betul Musik Kalo lagu killing bisa ga Bip? Susah Susah Namanya di killingniin Susah Dari namanya aja killing tuh kan artinya membulos Takak 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 Nah itu Bip Musing Neraka Tidak Cuman Lucu banget Tapi murni ada lagi band metal yang gitu Neraka oh iya? iya ada ada ada, iya cuman itu cuma lirik lah, tapi bagi orang seperti gue yang suka musik itu dari liriknya, lirik itu penting banget banget, tapi sepenting itu gak Salma? lirik? kalau buat aku iya, karena selain kita dengerin cuma musiknya doang, kadang kita biar tau rilis atau enggaknya dari liriknya kan biasanya, penting juga sih biasanya, kamu nulis lirik mah? lagi nulis, oh lagi nulis, kalau yang kemarin tuh yang viral lagu-lagu itu bukan dirimu yang nulis? kalau yang bunga hati itu lagu dari orang, kalau yang rumah barusan aku rilis itu aku tipen sendiri liriknya pun? liriknya semuanya, tentang apa tuh? jadi kayak anak, ya anak rantau lah Bip, ya kan? kita jarang pulang, kita kerja, sauna, sini, cuan, 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 tekanan dan lain-lain, tapi ya pada akhirnya ketika banyak tempat buat kembali ke temen bisa, ke pasangan atau mungkin ke sahabat dan lain-lain, tapi pada akhirnya ya tempat paling nyaman buat pulang ya tetap ke rumah gitu loh gue gila, gue gak pernah dengerin lagunya nih, ih parah sih Bip, gak riset sih, pertama sama-sama orang Madura iya kan ya? iya kan? iya kan? maksud gue kayak kemauk sama geser dikit kali ya? gila nih Bip saya riset, saya tiap mau syuting riset, tapi riset saya, quran, hadis, bukan lirik rumah oke, berarti gak jadi Bip, kita jadi lagi Bip, kecil lagi tuh? enggak tapi, tapi gue ngebayangin, karena kalau gak salah Adel tuh kan punya lagu tentang itu, tentang bagaimana ketika dia sudah populer kemudian, eh gue butuh loh temen-temen yang dateng ke gue bukan karena kepentingan, bukan karena ini dan itu, tapi ya udah berteman aja gitu, kayak dulu kita bercanda gitu-gitu itu kayaknya salah satu keresahan orang yang baru, apa, masuk ke dunia yang baru, akhirnya eh ternyata dunia yang dulu gue tinggalin tuh merindukan loh, bikin kangen loh iya sama kayak lagu rumah sebenernya, kalau Nat ini gak pernah merantau? atau sekarang sering merantau? enggak, aku dari Jakarta dan dari Jakarta oh, kalau Habib kan kita merantau ya? begitu lah, kita berhasil tau merantau itu biasanya buat lagu-lagu kayak Kangan Rumah pulang nggak Habib? pulang ? mudik itu menurut gue penting sih banget karena, biar lu tau bahwa lu orang kampung iya betul jadi lu gak sombong dan lu melihat di kampung lu itu apa yang bisa lu kontribusikan sebagai orang dari kampung yang merantau Misalnya kalau Salma ya, apa sih, konser di sana, najarin bikin komunitas musik gitu, atau band vokal gitu ya kan. Mosing gitu nanti ya, Probolinggo. Mosing tuh, Bip. Probolinggo mosing gitu. Mosing gitu. Eh, Bip, tapi bagus banget ya. Habib pernah ngomong kayak, Lu berarti kan sama-sama merantau ya, berarti dari kampung ya, begitu ke Jakarta, ya mungkin udah banyak penghasilan. Berarti begitu masuk kampung lagi, kalian gak kaget ya. Toh, biasanya dari kampung kan. Kan banyak orang kaget, Bip. Star sindrom, star sindrom lah kan. Lupa, dia dulunya orang kampung, harusnya dia gak usah kaget ya. Toh, awalnya juga dari kampung gitu ya. Lu ngerasain itu gak? Apa ya, sebenernya kayak, ya udah maksudnya pada akhirnya gue lebih kaget. Sekarang tuh mulai banyak orang yang mengetahui, kayak gitu-gitu doang sih. Cuman kalau untuk pola hidupnya, apa yang harus dibeli dan lain-lain, masalah keuangan sih masih bisa aman lah. Karena kebiasaannya kos kan. Kebiasaannya kos. Jadi kayak, aduh listrik biasanya cuma 50 ribu sebulan, sekarang berapa? Kayak gitu-gitu doang sih. Jadi kayak bisa mengirit gitu loh. Oke. Kayak gitu-gitu. Kalau gue sih lebih ke, kalau di Quran tuh, kampung halaman, sejati kita akhirat. Nah gue belajar dari mudik, bahwa gue setiap mudik tuh bahagia. Kenapa bahagia? Karena gue membawa pencapaian. Ah. Nah kalau lo pengen mudik sejati lo ke akhirat tuh bahagia, ya lo harus punya pencapaian melalui amal-amal baik lo di dunia. Kalau enggak lo bakal bete ketika mati ntar. Iya. Mati bete tuh ada bete. Matinya bete. Cemberut mukanya nyate. Makanya cemberut. Mati karena apa bete. Iya, karena bete. Cemberut sih. Dia kayaknya awalnya niatnya tidur. Ah mau bangun bete, nih tidur lagi aja lah. Seterusnya. Eh tapi culture Madura sama Jakarta kan beda banget ya. Banget. Lu gimana? Shock gak? Eh gini deh. Dengar-dengar. Gue sering ceritain kan culture Madura dalam perspektif laki-laki. Betul. Oke gimana? Nah kalau perempuan gimana? Kalau perempuan? Kaget gak? Nah beda-beda-beda-beda. Apa ya? Kalau dari kamp kita tuh ya. Ah ini kali Bip, kalau pulang malem. Ya. Karena kan perempuan. Biasanya kalau di kampung itu kurang baik gitu loh. Nah kadang aku pulang-pulang malem. Bahkan pun kalau misal di Jogja kan kuliah di Jogja. Nah itu gak kos karena reguler, pulangnya baru malem. Itu biasa. Oh oke. Kalau di Madura? Bukan Madura. Jogja? Enggak Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Di Nambungnya dia. Nambungnya iya. Itu mungkin kalau pulang malem lumayan gak enak. Karena kan tetangga lebih rapet gitu loh. Lebih sering ngobrol. Dan kehidupan kan lebih komunal ketimbang individual. Iya, iya. Jadi lebih saling, sebenarnya saling care. Saling empati, saling menjaga satu sama lain. Dan itu berdasarkan kesepakatan. Maksudnya Bip? Iya artinya semua orang memang ingin saling dijaga dan saling menjaga sih. Oke. Malah kalau di, gak tau di tempatnya Salma, kalau di kampung gue tuh ada yang namanya langker. Langker itu langgar. 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 Itu komunal. Oke. Jadi ada kayak kalau di Jakarta townhouse, lima rumah, satu langgar. Satu langgar. Oh. Makanya ini, nih. Ini gue belum pernah ngomong di Pekismana. Soalnya biasanya yang diomongin sama ya Bip? Iya. Islam, apa, sholat itu boleh di langgar. Kok bisa? Kalau di Madura? Bukan di langgar. Di langgar. Tapi maksudnya tempatnya namanya langgar kan? Enggak, maksudnya itu kan omongan Habib. Ya kenapa harus diklarifikasi? Orang pasti musnudon mah. Oh ada Bip. Islam di langgar, maksudnya sholatnya di langgar. Iya, iya, iya. Di musholat itu. Tapi kan tidak semua orang tau langgar kan? Tau langgar gak sih? Enggak. Berarti sholat boleh di langgar? Maksudnya langgar itu tempat. Tempat. Bukan bahasa. Tempat keagamaan itu disebutnya langgar. Betul. Jadi kita boleh langgarin gak sholat gitu kan Bip? Enggak, bukan. Bukan. Pantesan anda susah loh. Gimana sih maksudnya? Sholatnya di langgar? Pusat keberagamaan itu di langgar. Kalau pusat kesenian itu di sanggar. Betul. Oh. Makanya kalau misuk di sanggar. Kalau sholat di langgar. Iya. Enggak di langgar gini. Enggak di langgar gini. Enggak di langgar. Enggak di langgar. Enggak gini. Langgar. Iya. Namanya langgar. Betul. Oh. Jadi itu simbol komunal. Bahkan di beberapa daerah itu kalau seorang wanita sudah dewasa ditandai dengan haid. Datang bulan. Itu dibuat semacam acara pemberitahuan. Baik acara atau berkirim sedekah ke tetangga. Sebagai pengumuman bahwa secara kultural anak saya ini sudah haid. Jadi kalau kamu punya anak yang baik mungkin tertarik. Mari kita proyeksikan untuk menikah. Dan yang kedua kalau kamu melihat anak saya berlaku yang tidak sesuai dengan adat atau agama sebagai wanita dewasa. Tolong dikasih tahu ke saya atau ditegur secara baik-baik langsung. Sepertinya budaya Madura. Ya. Gak bisa bilang Madura ya ma. Di tempatmu gak sih. Oh. Setiap daerah yang. Ya beberapa daerah. Ininya komunal anak. Oke oke. Orang itu saling kenal ya sama tetangga. Iya. Bahkan lu mau nanya. Eh rumahnya pak ini. Satu kilo dari rumah lu lu tahu tuh. Oh pak itu. Iya. Oh gini banget nih. Gini. Iya bro gini bro. Gini. Tapi mulutnya juga. Itu dia. Itu dia. Malahnya mulut tetangga tuh. Wah tajam. Nah itu. Najah satu lisan al-bada'at kata Nabi Muhammad. Hmm. Jadi. Najisnya lisan manusia adalah. Ketika berkata-kata buruk tentang orang lain. Oke. Seindah apapun. Kata-kata buruk. Itu adalah musik yang hara. Oh. Kalau salah. Tapi. Pernah ini gak. Kayak. Jomongin orang. Enggak. Iya. Soal bermusik tuh. Ada tantangannya gak. Sebagai. Seorang muslimas. Apalagi dengan adat yang begitu kuat. Hmm. Menerjang. Industri musik. Apa ya. Kan memangannya kemungkinan dua. Apa. Sama yang industri dianggap. Hah. Apa sih nih orang kampung. Ah. Atau yang kedua. Yang orang kampung bilang. Eh ngapain sih. Kok berkarir kesana. Iya iya iya. Hmm. Sebenernya. Mungkin kalau. Aku kan baru terjunya di. Jaman-jaman sekarang ini. Yang mungkin udah mulai terbuka lah ya. Hmm. Jadi kalau buat aku. Nyanyi pun juga gak ada. Gimana-gimana sih. Hmm. Dari orang rumah juga. Support banget. Support banget. Iya. Satu kampung. Support banget. Oke. Kalau. Tantangan di industrinya. Industrinya. Karena. Sekarang juga banyak kok. Musisi-musisi hijab kan. Iya. Iya kan. Orang. Konsumsi kayak. Yang dibilang Denuruls pun banyak. Sekarang. Iya. Habib tuh Denuruls. Tahu gak sih kan. Tahu lah. Enggak. Saya gak tau. Ini umat-umatnya dia sih. Umat-umatnya dia. Enggak saya lah. Pasti. DJ Denuruls. Gelap. 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 Maksudnya pun sekarang kan. Yang berhijab juga. Udah talentanya banyak kan. Iya. Jadi kayaknya udah mulai. Terbuka aja. Jadi kayaknya gak ada. Batasan-batasan. Yang gimana-gimana sih. Sebenarnya. Tapi lu sendiri. Dalam bermusik. Atau berfasion. Jadi lebih berat gak. Dengan memakai hijab. Karena kan ini kan. Kepercayaan lu. Iya. Tapi. Iya kan. Semua orang punya standar masing-masing gitu loh. Iya. Lu sempat berat gak? Iya. Iya. Betul dong. Iya. Sempat ini gak jadi bahan overthinking gak? Iya. Jadi kayak misalnya. Aduh gue suka pake style baju-baju. Gue kan suka pake baju band gitu kan. Nah itu kadang biasanya. Kadang kan pake. Long sleeve lagi gitu ya. Iya gitu kan. Kok bajunya gini sih. Iya. Berhijab. Begitu sih bajunya. Kayak gitu-gitu loh. Padahal ya. Ya gue nyaman. Dan menurut gue itu tertutup gitu loh. Ada satu band keren nih. Semuanya berkerudung, boin metal. Apa namanya ada? Baceprot. Apa sih? Baceprot. Voice of Baceprot. Yes. Itu mau ke Belgia kemana. Iya bener. Keren banget tuh Bip. Kerudungan semua. Jujut-jujut. Iya. Iya kan. Kerudung itu penutup aurat. Bukan penutup karir kita. Wuff. Bagus banget. Nanti tolong dipotong. Bagus banget. Bagus banget. Bagus banget. Eh kenapa bagian saya doang? Ini gak mau ikut tanggung jawaban kataan itu. Tapi gini Bip. Kenapa Salma ngomong itu berarti sebenernya banyak yang ngalamin Bip. Ah takut ah pake hijab. Takut karirnya jadi redup. Takut gak main film. Takut dibatesin. Harusnya hijab gak boleh kayak begini. Marwahnya menjaga kayaknya begitu Bip. Tapi kalau menurut gue gini ya. Berhijab itu bukan berarti kan tidak stylish ya. Iya iya iya. Lu bisa tetep stylish dengan hijab. Kalau. Karena kan itu soal selera aja kan. Betul. Selera yang sifatnya subjektif. Kayak gini deh. Sorry nih. Bagi gue orang yang bertato juga. Kurang menarik bagi gue Nah. Masa sih Bip. Iya karena subjektif gue. Masa sih. Melihatnya. Iya karena subjektif gue ngeliatnya. Kayaknya itu dendam deh. Lu. Iya. Di akhiratnya. Masya Allah. Amin. Gak. 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 Menurut gue gitu. Menurut gue gitu. Menurut gue gitu. Itu berarti kan ada ras-ras tertentu yang dianggap. Yaudah lu gak akan pernah bisa menang. Kontes kecantikan dunia atau gimana-gimana. Sekarang memancung ya. Iya. Ke depan. Ke samping bisa gak sih. Gak bisa. Apalagi ke belakang. Penyok-penyok dia. Gini dong. Iya iya iya. Berarti menurut gue banyak deh. Cewek-cewek yang insecure. Yang mungkin pingin pakai hijab. Tapi ah. Nampaknya karir saya ntar jadi terhalang. Ada sih beberapa. Ada kan. Kita butuh dakwahnya. Butuh banget. Masalah sabil. Menginspirasi hijabers. Coba. Lu gimana menurut lu? Apalagi singer itu kan entertainer ya. Iya. Harus wah kesana kesini kesana kesini. Dengan hijab lu merasa terganggu gak? Mungkin. Mungkin karena standar orang-orang yang beda-beda kali ya. Cuman pada akhirnya ya. Bertahan dengan apa yang aku nyaman aja. Nah tapi ada beberapa yang pengen aku tanya ke Habib. Kayak misalnya. Hijab itu sebenarnya. Dia sebagai memang diharuskan. Atau. Ya. Sebuah apa ya. Kayak identitas kah. Atau. Bagaimana Nabi? Pertama gini. Kalau gue ngeliatnya ya. Kemewahan itu. Tidak selalu identik dengan glamor. Kemewahan tidak selalu identik. Oke. Dengan glamor. Islam mengajarkan bahwa kemewahan. Puncaknya adalah kesederhanaan. Oke. Makanya. Dari sebelum Nabi Muhammad. Cuman ada. Itu Persia dan Romawi. Telah membangun gedung-gedung tinggi. Yang megah. Yang indah. Setelah Islam. Juga ada London. Ada Amerika. Ada berbagai negara yang membangun gedung-gedung pencakar langit. Sebagai simbol kemewahan. Tapi. Madinah dibangun oleh Nabi. Dengan kemewahan berbasis kesederhanaan. Karena. Drill kecantikan itu dari dalam. Bukan. Utamanya dari luar gitu. Jadi artinya. Kita diajarkan. Ya. Maksudnya walaupun berhijab. Kalau. Ya Salma lah membuktikan kan. Dengan. Dengan. Gayanya tersendiri. Bidam. Bisa merobek. Industri. Dan kemudian. Menjadi salah satu. Idol. Sekarang. Menurut gue. Kita butuh sih. Orang-orang seperti Salma. Nah. Ada pun hijab. Jangan Bip. Jangan gitu lah Bip. Beneran. Oke oke. Beneran. Kalau menurut gue. Beneran. Kalau soal. Pro kontra. Maaf ya. Saya juga. Pasti. Awal-awal banyak pro kontra. Nabi Muhammad juga kan. Banyak pro kontra. Iya. Bahkan. Kata Allah. Yang benci saya. Itu juga ada. Iya. Yang ateis juga ada. Yang memperolok saya juga ada. Kalau lu. Mencari itu. Ya susah ya. Iya betul betul Bip. Jadi. Kalau hijab. Ya kalau gue meyakini ya. Seperti. Seperti yang Salma lakukan. Menutup. Eee. Semua. Bagian. Kecuali wajah dan telapak tangan. Oke. Dan utamanya. Itu dilihat secara. Kualitatif. Bukan hanya kuantitatif. Artinya bukan hanya pakaiannya. Tapi. Tapi utamanya. Sikap terhormat itu. Oke. Karena. Karena gue. Eee. Eee. Kadang lu melihat. Orang menjadikan justru. Eee. Eee. Oklom-oklomnya. Hijab justru. Untuk. Secara. Kualitas. Itu sebaliknya. Agar. Ini. Berhijab. Tapi tingkahnya. Mohon maaf. Tidak berhijab. Akhirnya itu justru jadi. Seru-seruan bagi orang. Betul. Lah dia ketau banyak temennya. Mungkin lu masih ada. Maksudnya. Call John. Gitu dong kok. Gitu gak apa-apa. Lu lah. Gue tau gak yang seru lah. Enggak. Karena perlainan nyambung. Gini. Gue juga banyak temen-temen gini. Bip. Kalau dia lebih ke insecure. Sebenernya Bip. Dia Islamnya bagus. Temen gue. Temen gue. Adalah. Identitas inisialnya S. Bukan. Enggak Bip. Belakangnya doang. Bisa juga S Bip. Enggak. S-S lah. Bisa. Enggak. Enggak. Ini beneran temen gue. Dan dia kebetulan perantau juga. Nah. Gue dong. Bukan. Aman lu. Bukan. Dari Solo dia orang ini. Tapi penyanyi gak? Bukan. Bukan. Dia datang ke Jakarta. Oke. Pada saat dia balik ke Solo lagi nih. Karena temen-temen ini semua berhijab. Sebenernya dia tuh gak siap. Tapi dia Islam banget. Bip. Islam oke lah. Sholat. Nah. Jadi setiap pulang dia harus pakai hijab. Gue tanya. Eh lu ngapain sih. Di Jakarta lu copot. Balik. Lu pakai. Jakarta lu copot. Balik. Soalnya gue gak enak. Lo lihat temen-temen gue pada pakai. Oh. Itu gimana tuh Bip. Itu mempermainkan sebuah hijab gak. Namanya. Eh. Pertama gue gak pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Oke. Even itu terpengaruh oleh temennya. Sebenernya. Karena kata Nabi Muhammad. Agama seorang bisa jadi. Bahkan seringkali dipengaruhi oleh temannya. Hmm. Jadi itu sesuatu yang positif. Ketika dia memakai hijab. Yaudah. Dia berarti melaksanakan salah satu ajaran Islam. Tapi motifnya takut. Meskipun itu tidak konsisten. Iya sama. Kayak sholat meskipun gak husu. Ya dia telah melakukan salah satu aspek kewajiban. Bahwa itu kurang dari sesuai yang diharapkan terhadap sholat. Iya. Tapi itu satu hal. Kemudian. Yang kedua. Kayaknya ya. Lu perlu barengin. Berhijab tubuh. Plus berhijab hati. Oke. Kalau enggak. Kalau lu cuma hatinya yang dihijabin. Tubuhnya tidak. Ya. Lu akan terjebak kepada dosa. Karena seharusnya apa yang menjadi komitmen hati. Juga diimplementasikan pada diri lu. Secara utuh. Oke. Kalau lu cuma berhijab kepala. Hatinya enggak. Ya. Gak nyaman sih. Pasti lu akan. Terlihat munafik. Dengerin. Ya iya gue dengerin. Dengerin. Iya. Ini udah direkam kok nih. Gak usah direkam disini. Kan ini ada. Ada. Dia udah. Sambilmu di dengerin. Iya. Tapi itu bukan dibentuk ini. Sorry ya kalau sensitif. Itu bukan dibentuk kemunafikan ya. Ah. Lu kalau lagi sama temen-temen lu aja. Copot kudung. Dia yang pulang ke rumah aja. Pakai. Ntar lu. Party. Copot lagi. Gue. Gue gak mau menyebut. Apapun terkait. Eee. Identitas cerita ini. Hmm. Karena. Khawatir ada yang tahu. Hmm. Tapi pernah. Ada seorang perempuan. Hmm. Yang. Tidak pernah berhijab. Ya. Tiba-tiba. Suatu malam. Dia. Beli. Mendaftar. Mendaftar registrasi. Untuk hadir pengajian gue. Karena suka nonton gue. Hmm. Kemudian. Dia ikut pengajian itu. Dan kemudian di pengajian itu. Diawali sholat maghrib. Dan ishak berjamaah. Dia untuk pertama kalinya berhijab. Berangkat. Registrasi dikasih gelang. Kayak masuk ke konser gitu. Sholat maghrib. Sholat ishak. Selesai. Kemudian. Isi ceramah gue. Kebetulan tentang taubat. Hmm. Kemudian. Ada taubat berjamaah. Setelah acara. Kemudian dia pulang. Kecelakaan. Dan meninggal. Wih. Untuk pertama kalinya. Kata orang tuanya. Karena gue takziah ke rumahnya. Gue berkunjung ke rumah duka. Untuk pertama kalinya. Wow. Dia. Menjadi pribadi yang terbaik. Yang pernah saya lihat. Kata orang tuanya. Dan dia meninggal dalam keadaan. Registrasi majlisnya masih di tangan. Artinya gue gak mau meremehkan sekecil apapun. Sesebentar apapun. Iya. Iya. Dan. Kata guru gue. Jangan pernah. Bahkan lu. Mengungkap. Mengungkit-ngungkit lagi. Masalah lu. Seseorang yang kelam. Karena. Lu gak tau. Betapa beratnya. Dia berusaha keluar dari kekelaman itu. Setuju. Makanya. Sekecil apapun. Kalau gue ya. Gue sih. Gak berani ya. Untuk ngejudge orang apapun. Karena. Karena. Gila itu. Spiritual journey. Hmm. Perjalanan. Privat. Antara seorang hamba. Kepada Tuhannya. Hmm. Yang lu gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Ngomentari. Lu tau apa. Soal hati seseorang. Karena gini. Lu lihat. Eh. Lu berkerudung. Karena kalau ada. Temannya ya. Emang. Itu suara hati dia. Walaupun dia cerita begitu. Belum tentu. Hmm. Bisa jadi. Dia menutupi itu. Iya. Atau dia malu. Kalau berkerudung. Kan bisa jadi. Iya. Setiap orang kan punya step by step nya. Sendiri-sendiri. Kadang ada temen aku juga bib. Kayak. Mau sholat tuh tapi dia gak ngomong bib. Iya. Ada karena. Mungkin dia malu bib. Malu atau. Takut ria. Ya bisa jadi. Karena di luarnya kayak. Emang dia. Bercandanya kacau lah. Berantakan dan lain-lain. Tapi. Kalau mau sholat. Dia akan melipir sendiri. Iya. Dan kita gak boleh tau gitu loh. Betul. Kalau temen aku juga lebih. Ada. Dia emang gak sholat. Siapa itu? Eh ngapain lu ceritain. Sorry sorry. Ngapain. Tapi. Tapi itu nah. Maksudnya. Kalau di Islam tuh ada sufi malah mati ya. Oke. Seorang gak kasih Tuhan yang selalu menyembunyikan kebaikannya. Karena khawatir kalau diceritakan. Bikin dia ria. Tapi menceritakan gak ada masalah. Karena bisa jadi motivasi buat orang lain. Artinya setiap orang tuh. Dia punya jalannya sendiri-sendiri. Bayangin gak. Kalau lu ngementari seseorang. Iya. Terus kemudian. Lu melihat dia masuk sorga kelak. Dan lu masuk neraka. Wah kayak. Iya kan. Iya kan. Anda sekarang di bawah ya. Iya. Rasakan panasnya. Iya. Siapa? Hai onat. Sama-sama. Kan saya sudah bilang. Iya ya Bibi. Kenapa? Iya onat masuk neraka. Nggak anggap. Nggak anggap. Nggak maksudnya tuh kayak beberapa. Bip. Kita satu saudara loh. Iya iya. Eh kita semua saudara. Siapa yang bukan saudara seagama. Saudara dalam kemanusiaan. Betul. Betul. Gini dulu. Baru gini. Iya. Baru begini. Gini aja deh. Eh tapi Bibi. Aku tuh sedikit mendengarkan tadi ya. Iya. Enak gitu. Terus kayak. Oh iya ada benernya. Nah. Kakak Onat di sebelah saya ini. Kan udah berbanyak episode episode episode. Betul. Sudah bisa ditarik belum Bibi. Kira-kira Bibi. Karena aku cuma sebentar doang tuh kayak. Oh iya iya bener. Bener-bener. Nah yang sebelah sini nih Bibi. Jujur. Susah sih. Susah ya Bibi. Kenapa? Susah ya. Enggak. Enggak natural nih. Jadi gini Bibi. Iya. Memang sebenarnya itu ya kalau di. Memang gini ya. Kan login itu soal panggilan hati. Betul Bibi. Hidayah itu hak prerogatif Tuhan. Ya udahlah. Tugas kita hanya menyampaikan. Menyampaikan aja ya Bibi. Iya. Mau itu ikut atau tidak ya itu pilihan hati kan Bibi. Betul. Betul. Dan ya setiap agama kan. Punya keyakinannya masing-masing. Betul. Bibi haus ya Bibi ya. Iya. Delaos sekali ya. Bidem dulu. Wih habis lu kerenan. Gila. Udah gak natural apa-apa. Gila. Itu apaan Nart. Hah Bibi. Ini bukan handphone Bibi. Ini sebelum gua syuting. Tapi gua sikat gigi pake Flip Go namanya Bibi. Ini langsung gua masuk ke kantong celana. Karena praktis. Walaupun sikatnya lipat. Gagang sikatnya tuh mantep Bibi. Gak goyang-goyang. Pokoknya mantep. Gua tadi buru-buru. Takut lu ngomel kalo gua telat. Kan lu kalo gua telat suka ngomel-ngomel. Makanya gua pake ini nih Bibi. Wih. Tinggal dibuka. Wih. Praktis kan. Pantes. Cantong lagi. Nafas lu seger banget Nart. Ya jelas dong Bibi. Gua kalo di sikat gigi Bibi. Kalo di rumah gua juga pake Vasegi Strong dari Formula. Karena sensasinya ekstra cool dengan rasa fresmin. Nafas jadi segar dan tahan lama. Gua kan ga pede kalo ngomong sama orang bom mulut. Udah. Hah. Emang yang paling bener. Iya kan. Itu ada formulanya. Betul Bibi. Karena formula itu I love it. You love it. Everybody love it. Yeay. Yeay. Yes. Masuk kantong lagi deh. Gua kadang ya Nant. Suka malu Nant. Engga loh Bibi. Karena memang ternyata aku percaya bahwa lingkungan itu merubah Bibi. Ya. Maksudnya gimana itu. Saya yang agak kesalah-salahan. Lumayan. Lumayan kan. Tapi ya. Kayaknya anda berhasil deh. Menarik seorang kabib. Lu ngerasa gua berubah. Kalo lu ngerasa diri lu berubah ga? Mulai ga ada suara-suara. Ih lu berubah. Ma. Ga kayak Sarma yang gua kenal dulu. Pernah itu ga? Pernah keluar kata-kata itu dari orang gitu maksudnya? Dari orang. Ada sih jujur aja. Ada pasti. Elunya sendiri sadar ga? Sadar. Kenapa sih emang gua suka? Gua sadar. Karena gua kaget biasanya. Iya gua sadar. Karena ada beberapa orang juga yang menyampaikan hal itu. Apa yang lu sadari? Star syndrome ya? Apa ya? Kalo kita mungkin melihat diri sendiri kan pasti ngerasa kayak, Kayak gua sama aja deh. Kayaknya gua sama-sama aja gitu. Iya kan semua anak juga cantik dan nampan bagi ibunya kan. Karena subjektif kita kan ngeliatnya. Ya mungkin ada beberapa yang mungkin intensitas saya dengan orang lama. Yang kita dulu dibawa bareng mungkin kurang bisa bersama. Karena kan sekarang jaraknya udah jauh ya kan. Ya mungkin dari situ bisa dibilang berubah dan lain-lain mungkin. Gua tadi lupa nanya deh. Salma, berarti lu itu dari sekolah sampai lu ikutan idol. Sampai sekarang lu udah di atas nih posisinya ya. Lu udah pake hijab? Udah, gua pake hijab dari SMP. Oh stabil. Wah bagus-bagus. Ini juga ada pemain volley yang berhijab yang apa? Betul. Megawati. Itu juga pake kerudung dan ditakutin Bip. Kalo dia udah smash. Kenapa? Ngeri smashannya tuh pep langsung di doget. Kena diket. Teng, teng tong. Teng ini. Garing banget gitu. Gila smash-nya smash. Gua kira smash-nya langsung masuk Islam gitu. Wah itu rupanya lagi. Bagus sekali peringinannya. Sungguh. Iya, iya, iya. Eh berakwah sejati anda. Lanjutkan Salma. Kali smash masuk Islam. Gila banget. Menurut gua itu simbol keterbukaan sih. Iya kan keterbukaan. Bahwa orang itu dilihat dari kualitasnya, kompetensinya. Bukan dilihat dari identitas-identitasnya. Oke, Bip tapi mana yang ideal Bip? Nah ini kita tau gini nih. Mana yang ideal Bip? Kalo Salma tadi cerita. Nat gua emang udah pake kerudun dari SMP. Bukan yang tiba-tiba atau insecure temen-temen pake. Mana yang ideal Bip? Disuruh? Atau emang dari hati dulu? Atau ingin nge-blend aja? Mana yang ideal Bip? Dalam Islam? Gini. Idealnya, kalo di Islam kan gini. Ayat-ayat awal itu disebutnya ayat-ayat makiyah. Ayat-ayat setelah itu disebutnya ayat-ayat madaniah. Ayat-ayat awal yang disebut ayat-ayat makiyah. Yaitu ayat-ayat tentang iman. Artinya dibuat dulu wadahnya. Jadi yang terbaik pasti sebelum lu sampai kepada tahapan lu harus sholat, lu harus berhijab dan lain sebagainya. Lu harus diajari bukan hanya tentang bagaimana sholat dan berhijab. Tapi apa itu sholat dan hijab. kalo lu gak tau apanya, lu cenderung akan menggunakan dan menjalankan itu secara formalitas belaka. Ya, sejur. Dan lu pasti gak totalitas pakai hijabnya. Karena lu gak tau manfaatnya. Lu hanya akan sungguh-sungguh melakukan sesuatu kalo lu tau kenapa gue melakukan ini. Dan apa goalsnya dengan gue begini. Kalo gue tuh pertama kali di SMP. Jadi pertama kan mamah dulu tuh yang berhijab. Diajak, ah nanti dulu mah gitu. Karena dulu basket. Kalo pake basket berhijab kan kayak gerah gitu kan. Sampai akhirnya setahun kemudian nemu tuh di Instagram. Bip. Kayak ada dakwah gitu. Kalo misalnya ketika nanti di akhirat. Ketika apa ya. Anak dari seorang bapak nih. Dia memperlihatkan satu helai rambutnya tuh bisa. Mendorong sedikit dia untuk ke neraka. Katanya gitu. Katanya gitu loh. Di mana? Di Instagram. Nah dari situ lah Bip. Akhirnya kayak. Apa iya ya? Apa iya ya? Akhirnya memberanikan diri untuk berhijab. Sampai sekarang. Dan emang kalo dulu karena trennya gak ada. Akhirnya kan gak difasilitasi jilbab yang untuk sporty dan lain sebagainya. Begitu banyak trennya kebentuk. Ekosistemnya ada. Sekarang banyak banget. Dia kebentuk sendiri akhirnya semua fasilitasnya. Tapi gini. Gue mau notice soal tadi. Orang tua bertanggung jawab kepada anak untuk mendidik. Bukan memastikan dia benar. Gak ngerti. Maksudnya gimana Bip? Jadi tugas orang tua itu mendidik anak agar jadi benar. Bukan memastikan anak itu menjadi benar. Maksudnya mengajak gitu Bip? Mengajak. Dengan sepenuh-penuhnya. Karena kalo anaknya kenapa-kenapa orang tuanya kena. Meskipun orang tuanya sudah ngedidik. Nabi Nuh gak jadi nabi kali. Karena anaknya ingkar kepada Tuhan. Jadi tugas orang tua itu mendidik. Anaknya kalo ikut, syukur. Gak ikut, ya kufur. Makanya di Quran itu. Walataziru waziratun wizra uhro. Tidak ada dosa turunan. Tidak ada orang memikul dosa orang lain. Meskipun kata Allah kerabatnya sendiri. Jadi ya didik. Anaknya gak mau yaudah urusan dia dengan Tuhan. Makanya lu harus didik bahwa lu berhijab karena Tuhan. Bukan karena gua. Berarti ini mirip topik kita dengan bahasa Arab dong ya. Kenapa? Karena bahasa Arab kan ya kalo emang gak tau meaningnya. Idealnya tau dulu Bip. Betul. Kalo hijab berarti begitu juga ya. Jangan pake tapi gak tau meaningnya sebenernya. Ya sebenernya sama kayak bahasa Arab kan. Bukan jangan sholat sebelum tau. Tapi ketika lu sholat lu harus udah tau. Dan kalo telat maka lu harus sholat dulu. Atau lu harus berhijab dulu. Karena itu ada aspek kewajibannya yang harus lu penuhi. Yang didalamnya juga udah ada keindahan-keindahan. Kalo bahasa Arab kan sebagai mantra. Kalo hijab kan mungkin lu gak akan mendapatkan pengetahuan yang sifatnya kognitif dari orang. Atau dari buku. Tapi dari afektif pengalaman lu. Setelah berhijab. Misalnya ya. Ada temen gua yang hidup di luar negeri. Dia akhirnya mengerti salah satu aspek dari hijab. Karena dia menjalannya di luar negeri. Ternyata hijab itu juga penting sebagai identitas. Karena sejak dia berhijab. Semua orang tau oh dia orang muslim. Nah akhirnya semua orang memperlakukan dia sebagai seorang muslim. Misalnya kalo masuk restoran. Eh sorry ya menu yang ini haram. Atau eh lu butuh sholat gak? Ini udah waktunya sholat deh kayaknya gitu. Walaupun ada juga efek negatifnya ya. Kayak islamophobia. Tapi ya itu udah resiko lah bagi kita yang beragama. Tapi kalo orang rajin sholat. Banyaklah tokoh yang gua juga suka. Tapi dia gak berhijab. Itu sia-sia gak? Gua gak sebutin tokohnya. Enggak. Gini kan gua selalu bilang gini. Berhijab, sholat. Enggak dia maaf. Dia udah memutuskan. Kayaknya gua berhijab gak deh. Iya. Tapi semua sholat gua jalanin. Tapi wajibannya dijalanin. Semuanya Bim. Iya. Bagi gua gini nak. Berhijab, sholat, puasa. Itu part-part of Islam. Jangan karena dia gak berhijab. Kemudian oh jelek udah. Dia gak berhijab dia jelek dalam urusan hijab. Tapi urusan lainnya, ya lu nilai. Dan jangan juga bilang, oh karena salma berhijab pasti baik. Enggak. Dalam urusan hijab dia baik. Tapi urusan sholat, ya liat sholatnya. Urusan puasa, liat puasanya. Ketamperak weh. Iya kadang-kadang gitu kan. Begini-begini. Karena itu tipikal orang Indonesia Bim. Begitu gak pake hijab atau bentuknya. Udah jelek aja. Udah dijudge semuanya. Dan akhirnya kan. Sekarang karena hijab udah jadi tren. Tren mengganggunya juga ada. Assalamualaikum ukti. Kan gitu kan. Itu dosanya. Yang begitu yang pake seragam tuh. Assalamualaikum ukti. Itu dia. Maksud gua. Itu soal ekosistem. Tren dan lain-lain. Betul, betul, betul. Bener-bener penting tuh. Soalnya banyak yang ngejudge gitu kan. Lu juga ngerasa gak, Sal? Iya, iya. Iya kan. Aku ada juga. Karena kan. Apa ya Bip. Karena. Karena gua juga. Sering nongkrong sama temen-temen gitu. Kayak bercanda. Bercanda ketawa dan lain-lain. Itu jangan kayak gitu lu. Pake hijab. Kayak gitu. Oh iya, iya. Itu bagus juga kan. Akhirnya. Akhirnya bagus Bip. Kita dikontrol juga dengan hijab kita kan. Tapi ada yang toxic juga Bip. Kayak. Apa-apa dikit. Iya tadi. Gua terlalu over sharing ya. Enggak dong. Kamu dikontrol sharing is caring. Yes. Iya dong. Sharing is caring. Sharing is caring. Sharing sebelum sharing. Betul. Betul. Iya dong. Oke, oke. Siap Bip. Tapi aku ada pertanyaan Bip. Oke. Di luar yang tadi Bip. Oke. Jadi. Aku itu sangat menyukai referensi musik dari agama sebelah. Oke. Jadi. Enggak. Karena gini. Aku tuh sedikit ada beberapa referensi musik itu musik worship gitu Bip. Itu apa worship? Musik worship itu pemujaan. Eh. Muji-pujian. Muji-pujian. Di agama sebelah. Oke. Oke. Yeeh. Oke. Iya. Suka aja. Karena satu musiknya. Awalnya suka musiknya. Bip. Jangan gitu dong Bip. Maksudnya. Referensinya tuh bisa diterapin ketika ntar manggung. Terus. Cara dia menyanyikan interpretasinya. Iya. Tapi itu semua gak masuk di hati sebenarnya Bip. Atau belum ya? Enggak Bip. Enggak Bip. Enggak Bicanda Bicanda Bicanda. Bicanda 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 Bicanda. Enggak Bicanda Bicanda Bicanda. Enggak Bicanda 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 Bicanda. Perspektif lu. Lu suka artnya. Secara art lu suka. Bener. Secara teknis ya. Iya. Gue suka banget. Iya. Misalnya ada konseresi ini. Memang keren gitu menurut lu ya. Dengan ada dimansa gospel yang begat. Enggak. Gua suka banget. Gua tahu. Gua kan. Iya. Iya baby. Menurut gua asal musician. Menurut gua oke. Tapi. Hati lu tetep muslim kan. Iya. Skillnya. Nah itu kebetulan Kak Habib. Kalau gini. Kalau lu. Melihat itu sebagai art. Pembantu rumah tangga tuh. Bukan. Itu asal rumah tangga. ART. Itu ART. Itu ART Bip. Kalo lu melihat itu. Cagetin ya. Sebagai art. Maka ada satu hadisku. Allahul Jameel wa yuhibbul jamal. Allah itu. Maha indah. Dan menyukai segala sesuatu yang indah. Dari manapun referensinya. Oh oke. Bahkan keindahan. Pelajaran. Kebaikan. Kebenaran. Kebijaksanaan. Dimanapun kamu mendapatkannya. Termasuk dari orang yang tidak beragama. Dan tidak bertuhan sekalipun. Kata Nabi Muhammad. Itu adalah harta karunmu. Sebagai seorang muslim dan mu'min. Maka ambillah. Oke. Cuman. Tapal batasnya tuh. Adalah tasyabuh. Tasyabuh itu artinya menyerupai. Nah kalau lu udah menyerupai. Artinya. Kalau itu sesuatu yang secara simbolik. Memang terkait erat dengan agama tertentu. Atau keyakinan tertentu. Maka itu batasnya. Tapi kalau itu. Sekedar art. Seni. Cuman datangnya dari sana. Ya itu sesuatu yang. Justru kita harus terdepan. Maksudnya. Dengan lu belajar itu. Maksudnya. Kemudian lu melahirkan satu. Aransemen musik baru. Yang menarik. Justru itu. Itu yang diambil Bip. Nah. Terus Bip. Tanya lagi nih. Anda kesini untuk ditanya. Oh. Tapi kan belajar juga kan. Nah. Kalau misalnya. Kita menyanyikan. Lagu. Seperti itu Bip. Lagu dari. Bukan Agama Sebelah. Iya. Hukumnya Bip. Kalau. Gini. Kalau lagu itu. Sebagai puji-pujian. Terhadap keyakinan mereka. Dan digunakan. Untuk peribadatan. Ya gak boleh. Tapi kalau. Lagu dari. Non muslim. Ya gak ada masalah. Gue juga suka. Bob Marley. Karena gue bukan. Bip Marley. Karena gue. Maksudnya Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley bukan kan. Dan kebetulan kan. Gue sama Bob Marley tuh. Punya kesamaan. Kenapa Bip. Karena gue dari. Yoman. Yoman. Gue dari Yaman. Yaman. Gue dari Hadromut. Hadromut tuh Yaman. Dari Bob ke Bip. Akhirnya Yoman. Gak. Maksudnya gitu. Kayak tadi. Gue suka Adele. Bip. Yaman. Jadi. Tapi ini pertanyaan bagus banget sih. Sejauh mana tuh Bip. Kita boleh. Itu tadi. Kalau terkait. Ras sebagai simbol. Dari keyakinan lain. Makanya kita gak boleh tuh. Apalagi kalau ada unsur peribadatan. Atau pengujaannya. Kalau gak ada unsur tuh boleh. Contoh. Misalnya Salma mau konser. Pakai choir. Choir itu kan. Choir itu ini loh. Paduan suara. Oh iya. Paduan suaranya tidak memuji-muji agama. Biar keren aja. Nah. Nasidaria juga pakai paduan suara. Oh iya kan. Subuh kesiangan. Duhur. Kerepotan. Sudah mulai apa gak sih. Sudah mulai apa gak sih. Asal di perjalanan. Maghrib. Kecapean. Isak. Kesiduran. Gue yang gitu gak tau. Gue yang gitu gak tau. Gue yang gitu gak tau. Oh berarti sejauh itu ya. Kadang-kadang lo pasti konser pengen ada gospel lain. Masa gospel lain. Iya iya. Karena musik gue juga lumayan. Iya iya iya. Akan ngambilnya kesana gitu loh. Tapi tanpa. Ini gospel itu. Choir bib. Jadi ada tujuh orang. Nanyain misalnya. Oh oh oh. Tapi tidak menyebut agama tertentu. Itu masih aman dong bib. Aman. Dan ini juga. Lu tipikal yang. Ya musik itu yaudah menghibur aja. Atau memang musik itu bagi gue ya. Dia aktualisasi diri. Gue di tiap liriknya tuh ada cerita. Di tiap aransemennya tuh ada nilai. Tipikal yang gimana? Sebenernya sih sesuai porsi aja sih. Kalau gue bib. Jadi kayak misalnya. Oh mau ambil aransemen ini. Karena porsinya pas. Penempatannya. Tapi gak ada yang biar untuk ceritanya. Pasti enggak sih. Jadi yaudah. Musik-musik aja gitu. It makes you happy. Atau lo punya goals gak di musik. Dengan musik gue. Musik itu sebagai perantara atau tujuan lo. Sebenernya kan musik itu adalah media paling mudah. Untuk mengungkapkan perasaan lo sendiri gitu loh. Kayak kita kan mungkin gak perlu cerita sama orang. Curhat dan lain-lain. Tapi ya dengan musik kita bisa. Kalau misalnya gue lagi sebel sama orang ini gue bisa nyanyi. Gue suka sama orang ini gue bisa nyanyi. Kayak gitu ya. Media termudah gitu loh bener. Dan lo melakukan itu? Melakukan itu. Jadi melalui lirik. Melalui musik. Iya. Tapi kalau misalkan aransemen yang tadi diambil ya. Untuk memang teknisnya aja. Secara. Oh ini bagus buat aransemen ini. Ini bagus. Secara nyanyinya juga. Mungkin karena mereka berdoa kali ya. Karena nyanyinya tuh untuk. Iya. Iya. Dan menurut gue kan. Iya. Walaupun musiknya datang dari sana. Tapi kan. Yaudah. Nada adalah nada. Nada adalah nada. Dia kan. Anak angkat emak. Itu biasa. Daman dulu gitu. Waaah. Waaah. Iya. Kok mau lihat. 7 bulan. Biasanya orang polititem kalau ke gereja gitu. Waaah. Iya. Nada adalah nada. Dan dia. Anak angkatnya Dediko Buzet. Waaah. Waaah. Iya. Eh. Maksud gue kan gini. Maksud gue nak. Pisahin mana. Yang memang itu simbol satu agama. Iya. Mana yang itu kemudian. Hanya dipakai oleh satu agama. Sebagai media. Iya. Oke. Kayak. Misalnya apa. Musik apapun lah. Rock. Pop. Itu ya. Kadang dipakai oleh server. Agama tertentu. Untuk berdakwah. Kadang juga dipakai. Berarti itu bukan identik. Dengan suatu agama tertentu. Kadang ada beberapa. Lagu DJ set yang ada rebana-rebana. Atau. Situasi Arab. Misalnya kayak DJ set naik. Iya. Ada kok. Masuk-masuk juga. Masuk-masuk juga kok. Tanpa mengambil nilai Islamnya ya. Berbana kan identik aja kan. Bip. Bukan milik Islam dong. Bukan. Milik kita bersama kan. Iya. Bukan milik bersama juga. Itu kan awalnya dari Arab. Dan kemudian karena Arab itu menjadi tempat turunnya Islam. Kadang itu sering dipadupadankan. Dan padahal ya. Itu tentang budaya dan agama. Dua hal yang berbeda. Culture ya. Karena gini. Banyak loh tradisi Islam yang itu berangkat dari tradisi agama lain. Baju koko. Kemudian tasbih. Tasbih itu kan awalnya rosaryu. Iya. Kemudian. Iya banyak sih sebenarnya. Itu akulturasi budaya. Aku kira tadi ini tasbih tau. Lah. Dan ya. Salma. Dari semua momen. Di bulan Ramadan nih. Ada satu yang selalu gua nantikan. Setiap tahunnya. Yaitu mudik tuh. Apalagi pas di mobil bareng keluarga. Iya Bip. Padahal saya mudik tahun ini gak sama keluarga. Cuma. Pas dulu-dulu tuh bareng keluarga. Itu nikmatin macet tuh bareng-bareng seru banget. Jajan di pinggir jalan. Sampai nahan muntah karena mual di perjalanan. Ini beneran. Gua tuh. Suka mabok dulu di perjalanan. Baru setelah nyantri. Pulang pergi dari satu kota ke kota lain. Dari kampung ke tempat gua nyantri. Itu kemudian hilang lah. Mabok perjalanan. Karena kan kalau muntah jadi batal puasanya kalau kita sengaja muntah. Iya. Kalau gak sengaja. Kalau gak sengaja gak apa-apa. Nah takutnya kan kita tuh akhirnya jadi sengaja muntah biar perut enak. Karena begitu udah muntah jadi enak tuh perut kadang. Iya. Nah kadang wah yuk sengaja muntahin yuk gitu. Akhirnya jadi jadi. Biar enakan. Biar enakan badannya tapi hatinya justru gak enak tuh. Karena batal puasanya. Puasa batal kan. Puasa batal kalau sengaja. Puasa batal kalau muntah. Makanya gue tuh juga suka banget kalau kalau mandi mobil dan macet-macetan. Kan gue tuh suka mual awalnya. Cuman gue tuh stand by terus. Setiap hari. Setiap detik apply kalau mudik. Plosam ini. Nih bisa dikalungin. What? Tuh jadi lebih trendy kan. Kalau lu ke festival musik bisa dipake. Kan kalau itu agak dingin gitu ya. Iya. Jadi kayak aduh. Masuk agak. Gak ilang Nat ya. Gak ilang Bip. Karena kalau di kantong kan jatoh. Atau dimana. Kalau ini kan bener-bener gak ilang. Gue pake yang situs nih Bip. Karena ada aroma terapinya yang membantu gue biar gak mual. Nih Bip. Gue suka ini. Tapi gini Bip. Kalau kita lagi puasa dan hirup-hirup. Itu hitungannya batal gak? Tadi kan kalau muntah batal. Ini gue baru tau. Tapi kalau kita hirup-hirup gitu. Batal gak Bip? Enggak. Karena yang membatalkan puasa itu. Sampainya ayin melalui lubang-lubang dalam tubuh kita. Dan ayin itu tidak termasuk aroma. Dan tidak termasuk rasa yang sifatnya dohir. Jadi rasa dohir itu maksudnya rasa yang baru kerasa di dalam tubuh. Oke. Tapi kalau rasa yang dari awal udah kerasa. Itu baru membatalkan puasa. Nah ini gak termasuk yang membatalkan puasa. Ah pas banget. Oh iya Bip. Ya kan ada tuh kayak obat mata. Tapi tiba-tiba kerasa dikirim tenggorokan kan. Emang iya ya? Iya. Iya lah kadang. Eh kenapa saya merasa introvert sih. Kan kalau kita pake obat mata tuh. Kadang kerasa di tenggorokan. Nah itu rasa yang tidak membatalkan puasa. Ah kalau gitu pas banget buat mudik. Karena kalau mual tinggal hidup-hidup aja. Apalagi ada kandungan mentol dan peppermintnya bikin napas langsung nega. Pelosa love you. Wih gitu ya. Gak tapi jujur gue suka banget Bip. Karena kalau lagi mudik kan kita suka kelamaan di jalan tujuh jam macet. Ya jawabannya cuma satu. Pelosa mini. Bentar ya Bip ya. Dioles-oles dulu Bip. Ini tuh aduh gue suka banget nih kalau masuk. Apalagi sekarang tuh banyak remaja jompo bahasanya. Oh remaja tapi udah butuh pelosa gini. Gampang masuk angin gitu Bip. Lagi kalau pulang-malem kan bisa gini-giset. Tapi paling enak tuh buat mudik sih pake pelosa. Masuk angin dan pegel tinggal oles. Badan auto anget. Oh Bip lupa gak selalu Bip. Satu lagi Bip. Kalau ini tuh juga bisa dipake kerokan. Ini beneran favorit gue Bip. Karena abis ditutup gini. Bisa dikerok-kerokin nih Bip. Aduh ini enak banget. 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 Kita masih pake koin. Iya masih pake koin. Makanya gue nih moody gue bawa pelosa minim. Paling enak tuh ini Bip tuh. Bisa dipijit-pijit juga. Pijit bisa, kerok bisa. Tapi tetep paling the best. Hirup. Oh iya iya. Wow. I love it. Emang keren nih pelosa. Satu barang banyak fungsi. Banyak manfaatnya. Betul. Apalagi sebentar lagi kan mau mudik Bip. Jangan lupa bawa isi ulangnya juga. Udah sekecil ini pelosa mini. Bisa empat fungsi. Tambah lagi gak usah ribet-ribet. Kalau di mobil kan. Ah mau turun deh. Mau beli ini deh. Gapenting. Tinggal bawain dari kantong ini. Gitu ya. Tinggal diputer aja nih. Puter gini nih. Kan kita lagi di mobil. Aduh mual nih. Langsung. Kita keluarin ini. Kita buka. Wow. Praktis kan. Udah deh. Nih abis kita isi. Abis itu kita puter deh. Puter. Tutup lagi. Oh. Yah. Kalau isi ulangnya Nat. Nih. Gue juga bawa. Nah. Apaan tuh Bip. Karena cuma pelosa minyak aromaterapi pertama. Dan satu-satunya yang bisa diisi ulang. Aman pokoknya. Thank you ya Nat. Sama-sama Bip. Tapi sih setelah gue pikir-pikir ya. Kenapa? Kenapa sih? Kita berlebihan deh. Umawa aja berlebihan. Serius. Iya. Gue suka malu. Gue suka malu. Eh. Tapi kan gini. Ngomong-ngomongin tadi kan. Kita udah pelosa mual ya di mobil. Kalian itu. Kalau pulang nanti ke Madura. Berarti naik mobil dong. Pindahkannya sedap. Naik mobil. Apa kereta? Pesawat. Gue naik pesawat sih. Dari pesawat turunnya dimana? Di Surabaya. Berarti dari situ naik mobil lagi ke Madura. Bukan Madura. Propolinggo. Kalau Habib kemana? Bondoso. Oh. Oke. Dan tahun ini kalian berdua balik. Iya gue balik. Ini berarti balik lo pertama setelah lo jadi idol. Enggak. Udah balik beberapa kali. Eh gue pernah liat video lo di Propolinggo yang rame. Itu disambul. Iya. Katanya lo di arak-arak gitu ya. Salma. Eh emang. Kalau ke Bondoso lewat arak-arak. Apa itu? Itu arak-arak gitu. Jalanan yang muter-muter itu. Bahasa. Gak tau. Ini punya bahasa sendiri. Gue mau bantah Habib ya. Lu bingung gak? Itu namanya arak-arak. Iya. Tapi gue pertama kali. Gini. Gue pertama kali. Ngerasa. Wah kayaknya gue harus ngobrol nih. Sama Salma. Itu karena. Gue nelpon Bimo. Producer login. Oke. Itu untuk. Karena gue ngeliat video lo di TikTok tuh. Yang mana Bib? Oh yang Aji ya? Ya itu. Enggak. Dia punya podcast. Yang Idol. Oh Idol Live. Idol Live. Iya. Jadi pertama dia gitu. Kita semuanya berempat tersesat semua Bib. Serius. Semuanya sudah. Saya ngadepin satu aja nih. Tersesat. Susah. Ini Lord Bib. Lord ini emang. Serius. Lu tau nggak? Dia ini sebenarnya. Mbak Pomet. Asmodeus. Satanas. Eh. Lu kok tau sih? Kan sering lewat nih. Lewat mana ya? Di AP Godol ya? Maaf ya Bib. Sekarang saatnya anda sendiri. Dari tadi dibilang bahasa tadi. Enggak. Enggak. Ada kan ada lagunya. Gimana lagunya? Gimana lagunya? Gua sih taunya. Asmodeus. Satanas. Lucifer. Kayak gitu-gitu doang sih sebenarnya. Ada. Ada. Kita dapet thumbnail nih. Apa? Soal mas satanic. Enggak. Enggak. Oh jadi di lagu rumah yang tadi tentang itu? Enggak dong. Enggak. Enggak. Tapi. Iya. Tapi. Lu tipikal yang ini gak? Apa? Yang kayak. Baca referensi agama lain. Kalau di musik iya kan. Iya. Dari berbagai referensi. Kalau. Sampai kitab-kitabnya gitu. Iya kan. Buku-buku jalan lah. Kayak Gandhi gitu. Enggak. Enggak. Kalau Islamnya sendiri. Lu tipikal yang. Ini gak? Nyari tahu gitu. Kayak. Wah nih hijab nih gimana. Atau sholat tuh gimana dan lain sebagainya. Mencari tahu. Maksudnya kayak. Mencari tahu. Iya maknanya apa gitu. Beberapa hal ada. Beberapa hal ada. Kayak misalnya kayak begini itu bener atau enggak. Kayak. Baiknya seperti apa. Di. Kadang aku juga lihat. Lu tipikal yang masih. Menganggap. Agama itu sesuatu yang utama. Penting banget. Atau. Yaudah gue jalani aja deh. Yang penting. Ini jujur ya tapi ya. Iya jujur. Sebenernya tuh kayak. Ya pada akhirnya karena. Memang dari lahir saya juga sudah. Islam. Terus juga. Kita ke TPQ. Masa kecil gitu kan. Terus. Puasa dan lain-lain. Sampai sekarang masih menjadi hal yang utama. Makanya. Orang tua itu tahu banget. Kalau misalnya. Aku tuh suka dengerin referensi musik-musik seperti itu. Tapi pada akhirnya. Ya enggak apa-apa silahkan. Tapi. Jangan sampai lah. Lock out gitu. Iya. Ini enggak mah. Punya kayak. Latar belakang. Ih gue pengen nih. Kayak nyampaikan pesan-pesan agama. Melalui musik gue. Lu tipikal yang sampai sejauh itu enggak sih. Sebenernya pengen Bip. Cuman belum berani aja sih Bip. Iya. Karena resikonya ya. Iya. Resikonya. Karena aku juga masih banyak enggak baiknya. Iya. Iya. Kadang gue. Gue tuh kadang keberatan dengan sebagian umar beragama. Khususnya muslim. Itu yang. Itu. Menimbulkan ketakutan kepada orang-orang. Untuk mengekspresikan atau mendakwahkan agamanya. Karena kayak orang tuh. Yaudah lu kalau dakwah. Lu enggak boleh salah sama sekali. Nah itu sih. Padahal kalau di Islam itu. Yang enggak boleh itu adalah bohong. Bukan salah. Oke. Karena. Kalau salah. Tapi sumbernya dari ilmu. Kemudian lu salah. Maka itu disebut kalau dalam istihad. Dapat satu pahala. Tapi kalau bohong tetap dia dosa. Tapi pendidikan kita sebaliknya. Lu boleh bohong. Asalkan enggak salah. Nyontek. Enggak apa-apa. Asalkan lu lulus. Makanya gue kadang. Iya sih. Karena aku juga belum bisa berani. Untuk mendakwahkan Islam. Melalui musik. Karena. Ya memang sebenarnya. Salah itu kan tidak apa-apa. Cuman. Langkah baiknya deh. Kayaknya jangan dulu. Karena. Kayaknya lebih baik. Memperlu. Apa ya. Mempelajari dulu. Baru bisa menyampaikan. Baling tidak untuk konsumsi diri sendiri. Karena itu kan. Harus dipertanggung jawabkan juga kan. Betul. Pastinya. Makanya potret itu punya lagu ya. Apa itu. Salah. Selalu ku bilang. Aku salah. Na 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 na. Wow. Iya kan. Dirik baru. Dirik baru. Salah judulnya. Iya. Iya. Tahu nggak. Ben. Yang sangat Islami. Apa Ben. Kotak. Kenapa. Karena. Setiap Jumatan. Dia ada di masjid. Kotak amal. Saudara. Dan penyanyinya. Itu santri. Santri. Udah santri kotak lagi. Santri kotak. Santri kotak. Wow. Lucu loh. Semakin malam semakin lucu. Saya sekarang ya. Iya. Kalau cerah sama. Nyarinya punchline. Hahaha. Bukan. Bukan. Pencerahan. Bukan. Apa ya pasline selanjutnya ya. Iya. Gila. Tapi ya mau gimana ya. Eh kenapa durasi. Anda nggak suka dakwah. Hahaha. Hahaha. Jadi tadi. Closing ya. Closing ya. Durasi. Durasi. Ini kita lagi ngobrol. Kita lagi ngobrol. Bayang. Untung gue pakai plosam ini nih. Jadi gue selalu. Pas mau emosi. Terus tenang lagi. Oh yang ini nggak Bip. Oh. Pakai ini kan. Untuk menjaga. Wangi. Mulut kita. Nafas kita biar segar. Betul. Formula. Formula. Formula Bip. Bahkan ya. Nih. Nih gue nggak pernah cerita di mana-mana. Oke. Dua kali. Dua kali. Dua kali. Gue dulu. Pernah. Nih. Ini capek banget nih. Enggak. Enggak. Gue dulu. Pernah punya band. Haha. Iya. Ini masukin nih. Seru nih. Jadi gue dulu pernah punya band. Band apa Bip. Namanya. Molong Shafaat. Hmm. Molong. Iya. Molong itu ambilnya kan. Artinya kan memetik. Bahasa Madura. Oh. Mulung. Mulung. Mulung itu memetik. Kalau dalam bahasa Madura. Shafaat itu Shafaat Nabi Muhammad. Iya. Jadi itu. Awalnya. Gue dulu. Pulang kampung. Karena orang tua butuh gue. Selama setahun lebih. Kemudian nongkrong sama teman-teman SMA. Yang dia band. Nah. Cuman bandnya itu nggak laku. Oke. Dua kata gue. Gini deh. Gue mau. Bareng lo. Terus gue biayain semua. Urusan administrasinya. Produksinya. Dan lain sebagainya. Asalkan. Pertama. Lo berhenti dari. Hal-hal yang kita sepakati. Itu mengganggu band ini. Oke. Yaitu mabok. Dan lain sebagainya. Kemudian. Yang kedua. Gue mau dakwah di sini. Lo pakai musik. Kita gabungin. Akhirnya jadilah digabungin tuh. Antara musik. Ada. Ada nuansa etniknya juga. Ada. Kayak apa. Kelenongan gitu. Kayak. Apa sih. Kelenongan tuh disebutnya. Gamelan. Gamelan. Kemudian. Ada musik. Tapi isinya juga. Lirik-lirik. Dan lagu-lagu. Ada yang sholawat. Ada yang religi. Ada yang menurut gue dalem nih. Artinya. Gue nyanyiin kesana. Udah berapa lagu Bip. Ya banyak sih. Tapi bukan lagu sendiri ya. Tapi udah konser. Di Spotify ada Bip. Enggak. Di Youtube ada. Gue. Lo gak mau nyari closing kan Bip. Enggak nih bagus nih. Tunggu nih. Ngolong Syafaat. Tapi ini bisa dibuat bosing gak? Enggak. Enggak bisa sih. Ini bisa bikin pusing sih. Oh pusing. Ah. Saya malu. Enggak jadi. Enggak jadi. Enggak jadi. Bisa loh. Siapa tau. Ada yang menarik Bip. Terinspirasi dari musik Habib. Iya. Tapi kan saya sudah Habib Industri. Oh. Habib Industri. Kenapa harus Habib Musik juga. Eh ngomong-ngomong. Nah ini yang belum. Eh udah yuk. Terakhirnya closing. Iya. Closing ya. Closing ya. Biar gak patah nih. Nah gue sekarang. Bercita-cita pengen bikin band lagi. Nah. Gue pengen kasih namanya tuh. Band Formula. Menurut lo gimana? Kalau gue ya. MP. Mini pelosa. Pelosa Mini. Dengan. Dengan PD kayaknya. Ini gak bisa diulang nih jokes nih. Kalau diulang pasti crunchy nih. Eh gue juga punya sih. Apa? Apa nama bandnya? Is. Antimua. 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 Kan AM suka disalah guna namanya ya. Oh. Antimua. Berarti lo pelosa Mini dong. Iya dong. Berarti kiling mindset bubar dong. Bubar. Karena lo gak suka kiling mindset. Anjing tuh kiling mindset. NAmerica. Sub indo by broth3rmax